Korban meninggal tersebut, beliau sedang berada di salah satu hotel yang terbakar. Jadi pertama korban meninggal tersebut, beliau sedang berada di salah satu hotel yang terbakar. Dan beliau dari keterangan medis, dikatakan bahwa beliau banyak sekali menghidup asap akibat kebakaran tersebut. Dari pihak Indonesia, dari pihak kita, Kemlu sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga. Dari Kemlu dan juga dengan duta besar kita di Dhaka, terus melakukan komunikasi untuk bagaimana dapat melakukan evakuasi sebaik mungkin. Hal yang sama kita juga lakukan dengan Libanon, dengan WNI kita yang ada di Libanon. Kita sudah tetapkan Libanon sebagai siaga satu sehingga upaya untuk melakukan atau komunikasi untuk melakukan evakuasi sudah terus dijalankan. Beberapa kali dengan KPRI kita di Dhaka sempat mengalami masalah komunikasi. Karena dalam beberapa kali off tidak bisa dihubungi, tetapi beberapa hari ini sudah dapat berkomunikasi dengan baik. Terima kasih teman-teman, selamat hari ulang tahun ASEAN. Sebagai referensi, gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan dong. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Ni Lu, ikuti semuanya bersama Kompas TV. Terima kasih telah menonton!